Halo teman-teman, bertemu lagi dengan Kunci Sejarah. Kali ini kita membahas tentang Candi Tegawangi. Candi Tegawangi merupakan candi yang terletak di Kabupaten Kediri. Menurut kita para raton, candi ini merupakan tempat pendharmaan Raja Matahun. Sedangkan dalam sisi sejarah lainnya, dijelaskan bahwa ini tempat pemujaan atau sembahyang. Sebuah bangunan tanpa relif, adalah bukti, bahwa candi ini dibangun pada masa Raja Matahun, dan belum selesai, ketika Matahun sudah meninggal. Pada bagian tubuh candi, di tengah pada setiap sisinya, terdapat pilar polos, yang menghubungkan badan dan kaki candi, pilar-pilar itu, tampak belum selesai dikerjakan. Relif di candi, berisi tentang pensucian Dewi Durga, dalam bentuk jelek dan jahat, menjadi Dewi Uma, dalam bentuk yang cantik dan baik, yang dilakukan oleh Sadewo. Sadewo merupakan, tokoh bungsu, dalam cerita Pandawa. Sedangkan, pada bilik tubuh candi, terdapat yoni, dengan cerat, atau pancuran, berbentuk naga. Candi Tego Wangi, menepati sebuah areal yang cukup luas dan terbuka. Areal wisata arkeologi ini, juga terawat dengan baik, di sana, tidak terlihat sampah bertebaran. Jika kalian ingin ke sana, usahakan pagi atau siang hari, karena candi tersebut, hanya buka hingga jam 4 sore. Jangan lupa, jika kalian ke sana, jaga kebersihan dan, jangan merusak cagar budaya ya. Demikian dari kami, terima kasih, semoga informasi ini bermanfaat.